sub indo by broth3rmax video ini adalah lanjutan video sebelumnya oke cuy jadi ini dia oli bekasnya ya tadi ya prima xp sekarang kita lihat berapa penguapan dari oli ini ya setelah dipakai 1700 km ini dia utuh ya gak ada dikurangin gak ada ditambahi segitu yang keluar segitulah yang kita tampung ada kita kurang-kurangin atau kita tambahin dan ini gelas ukurnya ini ada 500 mili jadi nanti dua kali berarti 500-500 ribu ya satu liter baru nanti sekitar 200-100 sekian gitu kan kita lihat berapa penguapannya ini kita bersihkan cuy coba kita tutup lagi ya karena oleh bekas ini bakalan kita kasih ke umum di belakangnya belakang rumahnya ada dia profesinya itu sebagai tukang becak jadi setiap kita ganti oli untuk oli bekas ini dipakai dia untuk dipakai di becaknya belakangnya katanya ya jadi kita bersihkan dulu biar pas masuk ke oli om itu bersih ya oke sekarang kita tampung 500 mili dulu ya oke ini udah 500 mili ya 500 mili oke 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 selamat menikmati 500 sudah kita keluarkan oke ini 500 lagi ini 500 lagi total yang masuk ke botol ini sudah 1 liter ya disini ada suara-suara burung ya oke ini sudah 1 liter ya sekarang kita lihat susahnya berapa ya kira-kira ada berapa mili lagi terlihat jelas cuy penguapannya cuma sikit cuy bahkan bisa dibilang ini utuh sudah ada penguapan nah cuman lah itu ya bisa dibilang ini utuh gak ada penguapan ya ini masih ada sisa sikit lagi cuman itu tinggal kotoran karena ini mau dipakai mau dipakai orang lagi ya mau dipakai umum belakangku dia mau pakai ke becaknya juga biar bersih ya kan kita jangan masukkan yang kotornya lagi tuh bisa dibilang gak ada penguapan ya utuh utuh aduh 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 kepenuhannya kepenuhannya ala lupa kalau udah masuk 1 liter ya malah mau dipaksakan pula nah jadi ini udah penuh botongnya udah penuh sisanya kita masukkan sini aja aku udah dulu semenjak setiap apa ya setiap pakai kereta itu gak pernah ganti uli di bengkel ya kecuali keadaan yang tak memungkinkan gitu tak lagi sakit atau lagi di perjalanan gitu kan ganti di tengah jalan sehingga ke bengkel gitu tapi setiap di rumah aku selalu apa ya ganti mandiri ini botol-botol federal metik karena sebelum aku naik CB pasti apa pakai kereta habit ya dan selalu ganti uli mandiri ini botol-botolnya dan botolnya masih banyak lagi karena sebagian udah dibawa om itu ya oke deh panas juga cuacanya basah juga oke mungkin sekian dulu video kali ini ya seperti yang kita lihat gak ada penguapan sama sekali ya bisa dibilang gak ada penguapan sama sekali jadi untuk penukaran ketiga kalinya nanti kita lihat lagi berapa kira-kira yang berkurang olinya karena ini kan masih pertama kita mau ambil kebarannya itu kepastian angka realnya berapa gitu oke cuy banyak silo ya salah ambil apa apa namanya pencahayaan oke sekian dulu jangan lupa subscribe like dan sharenya agar channel ini semakin berkembang ya cuy tanpa kalian channel ini gak akan jadi apa-apa cuy saya berharap jadi apa-apa ya makanya kalian subscribe dulu ya oke sekian dulu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati